Bapak Ibu Rahimahkumullah Kulombien tahun Rongewu Lima Rongewu Enem Niku Saben Ahad Enjang Kuloniku Soan Al-Makfurlah Kiai Haji Abdurrahman Wahid Alias Gusdur Nopo Kulon Soan Mergo Kuloniku Ngefan banget kali Gusdur Bahkan kali koncok-koncok IAIN Kulombien dijuluki Niku Miftah Niku Miniatur Gusdur Soalnya Kulon ngerti Kata soal ceritanya Gusdur Maka kalau Bapak Ibu Hari ini melihat Cara dakwahnya Gus Miftah itu happy dan Menyenangkan Mergo Kulomelu Torikoi Gusdur Bileh wong ngaji Niku Rawsah dikawai angin Rawsah dikawai susah Soalnya Nopo Tindak ngaji Niku Mesti pun gadah Masalah Ibu-ibu Tindak amriki Kata ayam Niku lak Mergo pas ketemu Guna pengajian Kumpul kali gailan ulama Begitu mulih Niku mesti pun gadah Masalah Kiambak-kiambak Niku napa Pakai wong wedok Sak gagah-gagai wong lanang Neng kantor Niku mesti tetap kalah Karu wong wedok Apa moneh wong wedok Sing jilbapai ping Niku mesti Ping niku lak arti Ganjen Lahu setelah Dibujuk kok tetap Nganggu Ping Berarti wong wedok Sing senengane Ganjen Sing jilbapai abang Semuanya kita punya Problem masing-masing Milo gaya Gusdur Dalam menyampaikan Dakwahnya Itu pasti menyenangkan Mergo niki Hawleh gusdur Kulaja ngerasani gusdur Tapi satu hal Yang kemudian Perlu kita catat Kalau hari ini Kita membuat Orang lain Menjadi bahan Tertawaan Beda dengan gusdur Kelase gusdur itu Menertawakan dirinya Sendiri Tidak menertawakan Orang lain Kalau hari ini Banyak orang Membuli orang lain Supaya ketawa Gusdur Membuli dirinya sendiri Kalau ini contoh Gusdur Niku lak dipontang letih Gus Kenapa sih Kalau membuka Cerama Gusdur selalu Membuka dengan Mengucapkan Assalamualaikum Apakah karena Anda muslim yang baik Jawaban gusdur Enggak Saya kalau membuka Pidato Kenapa mengucapkan Salam Bukan karena Saya orang islam Tapi karena Saya pengen tahu Ada yang datang Apa enggak Soalnya Apa La sing jawa Banter Berarti Seng tekokeh La orang Seng jawa Berarti Rono Seng tekok Soalnya gusdur Raiso Nyawang Tapi Kelemahan gusdur Enggak bisa melihat Di sisi fisiknya Nyawang Sehu Ati ini padang Beda Mata ini padang Tapi ati ini Petang Mela ini Beda ini Wong lanang Kalau tiang listrik Tiang listrik Kalau tiang jalar Ini Beda ini Siji Tiang listrik Ini Madangi Tiang jalar Meteng Menawi gusdur Niku meripati Petang Ati ini padang Awai diwin Niki Katakatai Matane Padang Ati Petang Mela biasanya Awai diwin Niki Sukanya Gelap-gelapan Dan sukanya Menggelapkan Coro pasal Mas Adin Niku Tiga tujuh dua Penggelapan Mela Napa gusdur Selalu membawa Kaca mata hitam Supaya Terlalu padang Banyawang-nyawang Rondo Niku Terlalu ketok Ternyata Rondo Tua Kulang Gampun Boten Kolu Umbang Tak Rabi Malah Kulang Sama Darni Sih Mergo Keracunan Susu Kadalu Warsa Ini Ini Bapak Maju Mapan Niko Sinteng Buri Benis Sama Maju Ternyata 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 Alhamdulillah Ini yang nempir awas Akan yang budi Wates Milo leres Sabar Ini kumboten-wanten Wates Soal yang diwates Namun kulon Progo Salwa ala Nabi Muhammad Mila nyuwan sebu Ebon Sentakam Minta Polara suwe suwe Soal ini Maka Kalo wengi Kulo hadir di Podcastnya Karni Ilyas Presiden ILC Lani kok Presiden ILC Lagu sejarah Presiden ILC Malah Wengi Mbengok Hohoh 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 Podo matamu Aku kia ini Cok Kan aku mau Buka Kalo Seminggu yang lalu Soting tengah acaranya Karni Ilyas Singgul TV One nih Saya matur Masa paling menyenangkan Di Indonesia itu adalah Masa ketika Gujur menjadi presiden Semuanya bisa diselesaikan Dengan canda dan tawa Maka saya sering mengatakan Hidup ini indah bila disertai Dengan janda dan tawa Kenapa? Cand? Canda Gua mau ngomong kenapa? Yomen canggam-canggam kudewi kok Tidak ada satu persoalan pun Satu problem pun Zaman Gujur Yang tidak bisa diselesaikan dengan canda Itu Gujur Saya bisa tanggal 23 Orasi kebangsaan bersama Pemuda Pancasila Jawa Tengah di Pemalang Lambahan itu orang-orang yang mengundang Rambi budget Mungkin orang-orang yang mengundang Mungkin kelas ibu sih Aku mau ngomong samas kok Samas ya Apa sih Yang kemudian Gujur Berikan banyak hal kepada kita Ketika Gujur Niku mau diturunkan Jadi presiden Kalau seandainya Gujur Niku keresol Gujur pasti tetap di istana Kenapa? Ratusan ribu orang Bahkan jutaan orang Mau datang ke Jakarta Mengatasnamakan dirinya Pasukan berani mati Bila Gujur Niku mau jutaan Ngetermasuk Gujaroh barang Niku lah niku cerita niku Gujaroh niku mau ternamu pasukan berani mati Wani mati tapi rawani luwe Niku Gujaroh Sudah siap berangkat ke Jakarta Untuk membela tahta Gujur Sebagai presiden Tapi Gujur napa? Nggak usah Nggak usah mati-matian Membela sesuatu yang tidak dibawa mati Niku Gujur Niku Gujur tako nih Gujur dulu jadi presiden Modalnya apa? Dengkul Itu saja dengkulnya Amin Rais Mila lakkul Delok niku nyewon sewu Pak Amin minta Gujur mundur niku Jani menkuwalat Kualatnya dimana? Pak Amin ngawur Masa Gujur niku maju Maman batun sakit kok kan mundur Kan goblok Lo maju mau dituntun kok kan mundur Mila bar Gujur niku kata tiang kualat Mereka katakan wartawan Gujur kalau Pak Amin bisa jadi presiden apa enggak Gujur? Nggak bisa Kok ngerti Gujur? Iya Teori ini apa? Hampir semua presiden Indonesia itu belakangnya O Noto Nagoro Soekarno, Soeharto Sinten Malih Susilo Bambang Yudhoyono, Jokowi Dodo Lak jenengi Pak Amin Rais tambahin O Kan jadi lucu Amin Raiso Ini lo Raiso di presiden Raiso Contoh Hal-hal sepele ini Pas dia di korbuser masuk Islam Nekulak kalau ajak Solat pertama Solat maghrib Teng dalem mewapres Kiai Haji Ma'ruf Dugin dalem mekiai Ma'ruf Jam setengah lima Jam lima Tidak ada rencana Soek Dedi niku melu solat Di dalam mobil Kalau ditelepon pas pampres Gus Miftah Pak Kiai Ma'ruf Berkenan menjadi Imam solat maghrib Gus Miftah Dan Dedi Korbuser Pada Dedi Korbuser niku Daring kula ajari solat Akhirnya di dalam mobil Kula jengkang-jengking Nengarapnya Dedi Ladiin ceng kameranya wartawan Begitu metu Takwani wartawan Gus Miftah jengkang-jengking Karo Dedi Nopo tasik normal Matamu kui Padahal kula niku jengkang-jengking Dalam rangka ngajari Dedi solat Sujudi ngeine Rugoe ngeine Nanti gimana bro Sudahlah Pokoknya semua gerakan imam Kamu ikuti Nanti kamu solat di samping saya Imam berdiri Kamu berdiri Imam sujud Kamu sujud Imam merukuk Kamu merukuk Akhirnya keluar dari mobil Kula ajak Teng kamar mandi Wudhu Latihan wudhu Pertama kali Akhirnya begitu Ngelap rambut Itu kenapa begini Musap rambut Dia tanya Saya yang diusap apanya Matamu aku Ngelap rambut Ngelap rambut Mergurkan duwe Rambut Kenapa nih Lati Aku curiga Air perdamaian matamu Air perdamaian Lati kok air perdamaian Sampai sering ngaji Klub malam Jeneng-jeneng Om band Kula apa Kono minuman Yang membuat tidur Konturu Konturu Lati ngendak Paling kata Sifas Ciu plastikan Akhirnya apa Begitu ada Maghrib Pak Kiai maruf Terawuh Komad Jadi tepat Sholat Di belakangnya Kiai maruf Sesaat Sada yang ngetakbir Kula kelingan Ceritanya Gus dur Ono Wong Cina Nambih melebet Islam Di Islam Kali Gus dur Akhirnya Begitu rampung sadat Sholat Cina Saya kan Belum belajar Gimana sholatnya Gampang Imam ngadek Kwe melu ngadek Imam rukok Kwe melu rukok Imam sujud Kamu ikut sujud Artinya apa Gus Semua gerakan Imam kamu ikuti Mandelalah tenang Cina Sholat Ngburini Imam Imam Berdiri Cina berdiri Rukok Rukok Sujud Begitu sujud Muncul masalah Apa masalah Imam Sikile Loro Raiso Diteko Akhirnya Sikile Imam Mancal Ngburi Pas Kenandase Cina Cina Ini lah Dati mikir Owong Sholat Kwe pancal Pancal Akhirnya Cina Mancal Ndase Mak Mumbur Ini Mbak Mbak Aten Tacuk Begitu Rukaan Kedua Sujud Meleh Mak Mumbur Ini Cina Ini Kemikir Jare Ini Wong Cina Orang Sunat Penasaran Dirogo Saru Nge Lajin Nge Mikir Owong Sholat Kwe Rogo Rogo Akhirnya Ngerogo Saru Nge Imami Lalu Kelingan Ceritani Akhirnya Dedi Kulo Geser Titik Mbok Mbok Mungkin Kepancal Kiai Makruf Tapi Subhanallah Kiai Makruf Itu Walaupun Usianya Seperti Beliau Tapi Ternyata Kiai Makruf Itu Masih Luna Maya Lanjut Usia Namun Masih Mempesona Betul Ibu Ibu Merikilah STNK Setengah Tuoning Kewer Kewer Itu Cara Gusdur Menyampaikan Agama Secara Menyenangkan Nah Balik Teng Dito Kulau Wau Soan Gusdur Zaman Kulau Dati Kepala Cabang Lembaga Pendidikan Teng Jakarta Dati Lanjut Dengan Pertanya Apakah Gusmipta Pernah Bekerja Saya Pernah Jadi Kepala Cabang Primagama Di Cakung Jakarta Timur Selama Dua Tahun Setiap Minggu Pagi Kulau Sampai Satu Ketika Gusdur Niku Dawah Begini Ini Maka Mas Mas Ini Saya Sampaikan Bagi Kamu Yang Nganggur Yang Belum Punya Pekerjaan Sante Aku Pernah Merasakan Itu Awak Muzina Jantur Pekerjaan Wani Rabi Yang Diajak Rabi Kamu Harus Paham Allah Menciptakan Manusia Berpasangan Betul Itu Artinya Kalau Kamu Tidak Punya Pasangan Jelas Kamu Bukan Manusia Yang Jelas Jumblu Itu Strong Stress Nyata Tertolong Kalau Kamu Harini Tidak Punya Pasangan Katakan Saya Jumblu Bukan Karena Saya Tidak Laku Tapi Karena Aku Terlalu Indah Untuk Dimiliki Padahal Rapayu Kuot Saya Jumblu Terakhir Itu Apa Jangan Sekali Kali Kamu Mati Dalam Keadaan Jumblu Kenapa Karena Dajal Itu Statusnya Jumblu Itu Artinya Kalau Kamu Mati Dalam Keadaan Jumblu Saya Curiga Jangan Jangan Kamu Cucunya Dajal Cucunya Dajal Orang Masih Mangga Germatam Esteh Sangit Selamat Nabi Muhammad Hidup itu Jangan Ngopi terus Kadang-kadang Harus Ngeteh Supaya Kamu Paham Hidup itu Tidak Nyapai Tapi Nganggu Sepet Barang Saya Waktu itu Diberhentikan Dari Primagama Secara Sepihak Ceritanya Akhirnya Gusur Nopo Bilang Begini Sama Saya Ingat Betul Tahun 2006 Sebelum Gempa Bumi Bantul Diberhentikan Leprit Semacam Muri Lembaga Prestasi Indonesia Saya dikasih Penghargaan Tiga Yang pertama Ustadz yang secara kontinu Berdakwah Dilokalisasi Sejak tahun 2000 Nomor Nomor Dua Saya Mendapatkan Penghargaan Karena Belangkon Saya Terjual Termahal Sedunia Laku 900 Juta Disumbangkan Untuk Nahdlatul Ulama Belangkon Ini Soalnya Tiangnya Baru pulang Dari Dubai Baru besok Tanggal 25 Saya berikan Kepada Beliau Ini detik-detik Terakhir Belangkon Di kepala Saya Ngomong Dindasmu Tak ajar Jadi Laku 900 Juta Saya Beli Belangkon Hanya 100 Ribu Terjual 900 Juta Maka Disumbangkan Asuh Kan Aku Erosi Kan Ada Ada Dalil Ingat Segala Sesuatu Itu Kalau Banyak Jadi Murah Kecuali Adab Segala Sesuatu Itu Kalau Jumlahnya Banyak Pasti Murah Kecuali Adab Kalau Adab Semakin Banyak Semakin Mahal Tapi Segala Sesuatu Kalau Semakin Banyak Semakin Murah Makanya Wonsewu Kiyah Ini Kukata Tapi Singgondrong Jarang Apamanya Singgilem Ngaji Tenglokalisasi Jarang Antik Antik Berarti Longko Langko Berarti Regane Larang Nganti Larang Gujar Raku Bayar Malah Aku Saya Nyumbang Kan Gan Gancok Nomor 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 Blankon Saya Laku 900 Juta Saya Sumbangkan Untuk Muktamar Nahdlatul Ulama Di Lambung Nomor Tiga Pengharga Pengharga Adalah Gus Mirta Mendapatkan Penghargaan Ustadz Atau Selebritis Yang Gambarnya Paling Banyak Dibokong Truck Sampai Hari ini Sudah 150 Truck Gambarnya Gus Mirta Termasuk Yang Paling Wow Adalah Mobil Tengki Sedot WC Tulisannya Silitmu Adalah Rezekiku Tiga Penghargaan Besok Mau Menyusul Muri Nah Zaman Gosdor Niku Ngertikan Ingatkan Kaliku Miftah Kamu Pulang Kelampung Melanjutkan Pesantren Di Lampung Atau Ke Jogja Bikin Pesantren Di Jogja Dan Melanjutkan Pengajianmu Dilokalisasi Saya itu Mendapatkan Gelar Presiden Para Pendosa Pertama Kali Teng Lokalisasi Doli Surabaya Presiden Para Pendosa Warganya Sopo Yosin Kayak Dosani Kayak Simbae Kayak Awamun Masa Orang Didoso Kan Ramukin Cuma Bedakan Antara Maksiat Dengan Kriminal Maksiat Itu Belum Tentu Kriminal Tapi Kalau Kriminal Pasti Ada Unsur Maksiat Contoh Mabok Itu Maksiat Tapi Gak Ada Unsur Kriminal Narkoba Itu Maksiat Dan Di Dalamnya Ada Unsur Kriminal Kui Lajon Kui Maksiat Tapi Gak Ada Unsur Kriminal Langsung Malah Oke Mbak Gak Oke Gak Kamu pulang Rezekimu Manggonen Bokong Rezekimu Manggonen Bokong Lanjutkan Gulek Mantu Calon Mantu Belum Punya Pekerjaan Tetapi Dia Punya Visi Misi Yang Baik Tolong Diterima Daripada Kelihatannya Naik Motor Baju Niape Hp Niape Tapi Hanya Fasilitas Dari Orang Tua Mendingan Bocah Walaupun Sederhana Rung Dua Popo Tapi Punya Proposal Hidup Yang Baik Itu Diterima Insyaallah Itu Ada Di Brigade Bintang Sembilan Tapi Boong Rezekimu Manggonen Bokong Saya Waktu itu Mikir Ini Maksudnya Gosdurn Aku Nopo Rezeki Manggonen Bokong Saya Pulang Ke Jogja Dalam Keadaan Nganggur Karena Saya Sudah Diberhentikan Dari Primagama Saya Pulang Bertempat Tinggal Di Rumah Mertua Indah Yang Istilah Terus Terus Kula Pikir Ini Pihak Meneh Masuk Mau Ngetok Belum Sempat Dapat Jawaban Bantul Gempa Bumi Tahun 2006 Ter Kan Gempa Bumi Banter Masuk Gempa Bumi Ter Kan Harus Ekspresif Pitch Control Saya 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 Bantul Gempa Bumi Ghost Kunjungan Ke Bantul Meninjau Korban Gempa Waktu Itu Kula Ngancani Ghost Beberapa Tempat Lokasi Di Bantul Jangan Ghost Kenapa Bantul Gempa Bunuh Ya Salahnya DPR Kenapa Salahnya DPR Kenapa Nyi Rorok Kedul Kau Dipaksa Pakai Jilbab Karena Waktu Itu Lagi Rame 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 Pornografi Dan Porno Aksi Yang Dibuat Oleh DPR Begitu Ghost Di Bandara Mau Kondur Naik Pesawat Saya Matur Ghost Maksudnya Apa Rezeki Memanggone Neng Bokong Sampai Hari ini Saya Belum Dapat Jawaban Ghost Jawab Sabar Saya Bakal Ketemu Jawaban Akhiri Kulong Ngaji Kitab Hikam Tengpondo Ekiyai Asrori Melangi Waktu Itu Mbahas Babakan Rezeki Yang Dibaca Waktu Itu Adalah Ijtihaduka Fima Duminalaka Watak Siruka Fima Tulibaminka Dalilun Alang Tima Silbasi Rotiminka Kulok Runguniki Langsung Keingan Dawe Gustur Ijtihaduka Kesungguhanmu Fima Duminalaka Mencari Sesuatu Yang Telah Allah Jaminkan Untukmu Watak Siruka Dan Kelaleanmu Fima Tulibaminka Terhadap Sesuatu Yang Belum Ada Jaminan Untukmu Dalilun Itu Merupakan Tanda-tanda Alang Timasil Basir Rotiminka Telah Mati Mata Batin Dunia Telah Allah Jaminkan Untukmu Masih Kamu Kejar Sementara Akhirat Yang Belum Allah Jaminkan Tidak Pernah Kamu Kejar Berarti Telah Mati Mata Batin Kalian Kalo Nangis Kalo Nangis Kalo Kalo Mata Kalo Kalo Pahami Akhirnya Yang Terjadi Kalo Saya Paham Tapi Belum Yakin Saya Masih Cari-cari Kerja Lampar Pekerjaan Tengpunti Punti Gak ada Yang Diterima Akhirnya Saya Membuat Perusahaan Waktu Itu Perusahaan Seperti MLM Namanya Elmifta Visi Tama Kantor Modal Telung Puluh Lima Juta Dari Mertua Saya Ternyata Saya Diapusi Singapusi Tiang Putih Wong Bantul Wallah Wong Bantul Tepatnya Wong Madu Ismo Saya Dibohongi 35 Juta Begitu Saya Dibohongi 35 Juta Saya Mikir Ini Maksudnya Apa Saya Pergi Keseragen Ketemu Abah Saya Sampai Sana Beliau Bilang Yang Punya Ijazah S1 Semuanya Dikumpulkan Masuk Pegawai Negeri Sipil Tanpa Tes Semuanya Mengumpulkan Begitu Saya Mau Cari Ijazah Abah Sare Bilang Mas Miftah Enggak Usah Melu Saya Kaget Sentimen Amat Yang Lain Jadi Pegawai Negeri Kok Saya Enggak Boleh Ini Ada Apa Apa Saya Enggak Pantes Jadi Pegawai Negeri Beliau Akhirnya Tahun 2007 Saya Dipanggil Sama Satu TV Namanya Lativi Sekarang Berganti Menjadi TV One Alah Sok Inggris Mau tulisannya One Akhirnya Apa yang terjadi Saya Waktu itu Menjadi Ustadz Grebek Sahur Lativi Bersama Teman-teman Artis Tapi Saya Enggak Nyaman Maka Enggak Saya Lanjutkan Sampai Akhirnya Kemudian Ketemu Jawaban Rezekimu Manggonen Yang Bokok Kwe Watan Lunggo Ngopeni Umat Ngopeni Jamaah Allah Seng Bakal Jamin Rezekimu Baru Ketemu Setelah Tiga Tahun Jawaban Gusdur Kepada Saya Akhirnya Saya Umpomo Kulodah Dipegawai Negeri Mungkin Tidak Bisa Menjadi Gusmirtah Yang Sekarang Hikmah Gusdur Umpomo Saya Waktu itu Tetap Kerja Di Lembaga Pendidikan Mungkin Belum Seperti Hari Maka Yang Namanya Takdir Bakdal Ikhtiar Bukan Koblal Ikhtiar Takdir Bakdal Ikhtiar Bukan Koblal Ikhtiar Maka Kemudian Yang Perlu Kita Lakukan Apa Disampaikan Oleh Ibnu Atta'illah Di Fasal Selanjutnya Arroja'u Makoronahu Amalun Wa Illa Fahuwa Umniyatun Mal Farku Bain Arroja Wal Umniyah Apa Bedanya Antara Harapan Dan Angan-angan Ibnu Atta'illah Menjawab Arroja'u Makoronahu Amalun Yang Namanya Harapan Itu Adalah Sesuatu Keinginan Yang Disertai Dengan Amal Dan Perbuatan Ada Eksekusi Program Yang Dilaksanakan Dengan Perbuatan Itu Namanya Harapan Tapi Kalau Anda Punya Keinginan Tidak Disertai Dengan Amal Dan Perbuatan Itu Namanya Angan-angan Pengen Rabi Tapi Mau Ngomah Orang Macul Itu Namanya Bukan Harapan Tapi Angan-angan Pengen Isomangan Tapi Mau Domblong Ini Aku Jemen Angan Maka Bahasa Gus Mifta Yang Viral Apa Kerja Enggak Mau Jualan Enggak Mau Dagang Enggak Mau Tiap Hari Pekerjaannya Tidur Begitu Bangun Nulis Status WA Akan Indah Pada Waktunya Ini Aku Jemen Angan Angan Milo Kul Hakkul Yakin Saya Bisa Seperti Sekarang Mergoda We Gus Dior Zaman Sak Mono Mifta Rezekimu Manggo Neneng Bokong Akhirnya Sani Benlunggu Karun Jenengan Ati Kulo Rasane Ayem Kulo Aja Ngaji Teng Punti Punti Boteng TV Boteng Punti Mawan Sing Paling Gawih Ati Kulo Ayem Kulah Ketemu Jamah Model Ngeten Wih Pong Tue Tue Lak Ngaji Tung Selonjor Orang Rumah Sani Tung Meletak Meletak Kulung Benjan Aku tanggal 24 Ngaji Teng BSD Tanggrang Itu Ibu Sosialitas Sejakarta Pengajian Jamsi Jambulu Dandan Milih Baju Semacam Rai Ini Didempul Melok Laki Ngomong Singgawih Ngapas Faktanya Nopo Alis Cetol Dadyo Dikerok Rai Didempul Ilung Disontek Men Ketok Mancung Ben Ketok Duryo Pergosan Dari Jinjitan Untuk Merongos Kawatan Susu Gede Ganjelan Gawainnya Bengkak Bengkak Wang Lanang Tukang Ngapus Ngapus Rupamu Sosialita Ngaji Ngaji Ngamong Satjam Foto Foto Rang Jam Ngaji Pamer HP Hanyar Gelangi Hanyar Gajar Kalau Ngentak Ya Allah Ngaji Kusuk Tangannya Dikempit Ngap Ngentak Ngaji Tangannya Dikempit Khawatir Gelang Karete Ketok Rajekini Manggonen Neng Boko Punti Wau Gojarau Gojarau Mang Timbali Merekerin Mbah Gojarau Merga Kula Bokong Gojarau Badal Kula Ngaji Tempun Timpun Sehingga Kula Reso Sehingga Gajarau Paling Kula Reso Ngaji Mangkat Kula Progo Sehingga Gojarau Begitu Teko Jaman Yang Bengok Loh Kok Gerandong Tapi Kula Sayang Kali Gojarau Nih Milo Sen Ajan Waktu Kula Mepet Kula Kula Teko Ayo Mulai Kula Pamit Kula Sumbang Mampu 5 juta Kalau Ngatan Dilanjut Mengedal Teng Pondok Masih Ngaji Suguh Nemong Estes Sangit Jadi Rampok Eh Niki Penutup Sangin Kula Pokoknya Mugi-mugi Sedaya Yang Rawuh Pikan Berkaya Gusdur Sen Ajan Kula Mboten Wali Tapi Guru-guru Kula Seng Wali Gusdur Insya Allah Kelase Wali Insya Kula Panjeningan Indah Mbah Munawir Indah Gusdur Teng Donya Uri Payam Benjang Teng Suarga Bareng Para Kihai Lan Ulama Amin Matenun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Uwabarakatuh